Perayaan Hut Kompas ke-59 di Makassar berlangsung sederhana. Sejumlah toko terut hadir di antaranya Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, Sakir Sabara, Humas Pemprov Sulsel, Polda Sulsel, Kodam 14 Hasanuddin, hingga Pertamina. Di hari jadinya, Kompas mengajak semua pihak untuk melakukan perubahan positif dan berkelanjutan untuk masa depan. Perjalanan Harian Kompas tidak lepas dari peran pendiri yakni Jakob Utama dan PKO Yon. Latar belakang keduanya yang berbeda hingga pondasi kuat Harian Kompas bisa bertahan hingga kini.